Dibet pertama itu nanti adalah porsinya untuk dibet capres. Persiapannya? Persiapannya apa ya persiapannya? Ini bukan cerdasermat, jadi bukan hapalan. Akumulasi pengalaman, akumulasi pengetahuan. Banyak anggapan Mas Wali takut untuk datang bersama sebuah cawapres lainnya. Mitra saya kan Pak Mahfud, insya Allah tidak terlalu sulit karena kita sama-sama melakukan gerakan anti-kursi. Kalau kita kemudian memberikan paparan saja, bagaimana mungkin masyarakat bisa paham, bisa tahu tentang lebih dalam apa yang mereka ketahui, apa yang mereka ingin ketahui dari para cawapres dan cawapres tentang isu yang didebatkan itu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, bagaimana kemudian jualan kampanye dari ketiga paslon tentang isu pemberantasan korupsi. Tapi di debat perdana besok ada isu lain yang tidak kalah kuat yakni penegakan HAM dan juga penguatan demokrasi. Saya mau ke salah satu yang menjadi korban dulu, Bang Haris Azhar. Ini Bang Haris Azhar, Anda kan menjadi salah satu korban kesekian dari undang-undang ITE ya. Bagaimana kemudian Anda melihat kebebasan berekspresi dan penegakan HAM di era pemerintahannya Pak Jokowi yang harus diperbaiki ke depan? Pertama, kondisinya buruk. Rezim pemerintahan Jokowi ini anti kebebasan. Kebebasan berekspresi ya? Kebebasan berpikir, berekspresi, menyampaikan pendapat. Ini makin hari makin buruk. Dan itu pemidanaan terhadap ekspresi, berpikir, berkumpul. Itu kan sebetulnya instrumen demokrasinya warga. Terutama ketika warga menjadi korban dari praktek proyek strategis nasional. Ya kan kasus rempang, kasus makin maraknya tambang-tambang nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku. Dan juga di Papua ya, tambang emas dan lain-lain. Nah ketika masyarakat menjaga hutannya, jaga adatnya, jaga wilayahnya, jaga lingkungannya. Masyarakat ini kehilangan akses yang signifikan dari institusi-institusi negara. Kepolisian, lapor tapi gak jalan, Komnas HAM lapor, ini juga mantan Komisional Komnas HAM. Itu juga banyak yang tidak efektif, rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Artinya, hak asasi manusia itu ketika mereka bawa substansi hak-haknya yang dilanggar, tidak ditindaklanjuti, mereka kemudian berekspresi. Kemudian mereka menyampaikan beberapa hal yang itu kemudian dipukul lagi untuk yang kedua kali. Jadi hak yang substansi yang diambil, ketika mereka protes, mereka juga direpresi. Nah, itu adalah skema yang sangat umum terjadi selama sembilan tahun ini dan terutama ketika PSN itu mulai diberlakukan. Proyek strategis nasional. Semenjak 2016, 2017 dan makin hari makin memburuk. Nah, situasinya seperti itu Nana. Nah, akibatnya apa? Persoalan hak asasi manusia yang ada dulu tidak diselesaikan. Namun, nambah lagi dengan persoalan-persoalan yang baru hari ini di masa pemerintahannya Jokowi. Nah, ketika kita baca teks, visi, dan misi, ya kan? Misalnya nomor dua. Biar mereka nih yang ngejelasin nanti. Enggak, saya mau berduluan aja. Oke, oke. Ya ini biar jubirnya lah mereka. Saya mau, sebenarnya sih tiga-tiganya ya. Saya lihat teksnya ini terlalu sangat positif. Tapi sebetulnya meninggalkan banyak lubang terkait dengan orang sudah berdarah-darah, orang sudah ada yang jadi TSK di kantor polisi, orang sudah ada yang banyak di fitnah, gitu ya. Teks ini tidak ada yang menjawab secara konkret. Apa yang mau dilakukan? Mau apa? Ya, oke. Ya kan? Bicara soal reforma agraria. Saya nggak usah sebut 1, 2, 3 lah ya. Tapi ada yang bicara soal reforma agraria. Bicara soal pelestaraan lingkungan. Memulihkannya bagaimana? Oke. Jadi problem kita hari ini, kita indah menyusun rencana-rencana perubahan institusional, rencana janji pengetatan dan ketegasan, tetapi lupa memulihkan orang yang sudah terluka dan berduka. Mengembalikan hak mereka seperti apa? Nah ini yang tidak dibahas. Apakah nanti debat besok berani bicara, si fulan, si fulan, si fulan akan saya kembalikan tanahnya. Saya akan berikan kebebasannya. Nggak ada yang bicara juga. Baik, baik. Jadi terlalu textbook tapi nggak ada caranya begitu ya. Saya mau ke pasron 321 dulu. Jadi urut kacang dulu, Ca'anam dulu. Tadi yang tanya Pak Haris. Nggak, Ca'anam dulu, 321. Gimana Pak Haris? Nggak, itu udah gantin. Nanti saya jawab, kalau saya khawatir. Ya, ya, silakan Ca'anam. Menurut Mas Haris bahwa kebebasan berekspresi, kemudian pendegakan HAM, di eranya Pak Jokowi itu sangat buruk. Itu paslon Gajar Mahfud menilainya sama nggak? Bahwa ini memang kebebasan berekspresinya buruk, penggunaan undang-undang ITE, pasal karet itu juga menjerat banyak orang yang ingin bersuara. Apa kemudian yang ditawarkan oleh paslon Anda untuk menjamin itu tadi? Kita punya problem terhadap kondisi demokrasi. Kita punya problem dalam kondisi hak asasi manusia dan dalam kondisi hukum gitu ya. Oleh karenanya memang visi-visi kami melihat ini kepingin secara komprehensif. Misalnya dalam kontek hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak hanya kita letakkan dalam kontek hak sivil politik, kebebasan berekspresi dan sebagainya, tapi juga meletakkan hak ekonomi sosial dan budaya, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan sebagainya. Nah, bagaimana menjawab problem yang tadi dikatakan oleh Mas Haris misalnya soal kebebasan berekspresi, clear kok bagi kami, satu setiap orang yang memperjuangkan haknya, setiap orang yang memperjuangkan haknya, kayak Mas Haris ini, misalnya, terus guru misalkan yang memperjuangkan nasibnya, karena dia guru honorer, buruh yang memperjuangkan upahnya dan sebagainya, itu kita sebut sebagai pembel hak asasi manusia. Dan clear dalam visi-misi kami, dia digelindungi. Satu. Terus kami juga bikin infrastruktur keadilan dalam Kotek Hak Asasi Manusia. Apa? Bantuan hukum, kita bikin sampai level kota dan kabupaten, memperkuat itu bantuan hukum itu. Sampai pos pengaduan di level kecamatan, itu ada infrastrukturnya. Nah, yang paling penting, yang tadi juga diingatkan oleh kita semua, bahwa ruang sekarang itu adalah ruang digital. Semua orang bisa ngomong, semua orang bisa mengekspresikan. Kami bangun itu. Jadi ada lapor, ada macam-macam secara langsung. Makanya kami berharap memang dalam dunia digital itu, gunakan HP Anda untuk bersuara, monitoring pemerintah, memastikan bahwa tujuan-tujuan tata kelola negara, ya itu untuk keadilan, untuk kejahatan. Gunakan itu. Jadi pasron Anda tidak anti-kritik ya? Jadi kalau misalnya nanti masyarakat sipil, ataupun mahasiswa mengkritik, itu tidak akan dilaporkan? Kami kepingin orang yang mengkritik, bahkan dilindungi. Kami kepingin orang yang mengkritik, bahkan difasilitasi dengan bantuan hukum. Baik, tapi partai pengusungnya, dulu melaporkan Rokigerung nih, sebelum pecah kongsi dengan Pak Jokowi. Yang pasti, ketika... sebagai cawapres, ada komitmen ya, memberian tugas pada Prohmavut, hukum dan hak sasi manusia. Dan ketika kami misalnya, menghadapi kasusnya Haris, waktu di Komnas, ngobrol sama Prohmavut, ya kalau memang kau menanggapnya Komnas, ngasih status bahwa Mas Haris adalah pembela hak sasi manusia, silakan aja. Itu kita hormati. Kita bikinin di internal kami. Nah itu, pengalaman-pengalaman terbaik itu, kita adopsi, sebagai satu komitmen yang harus kita lakukan. bersama-sama. Sekali lagi, ini semua, ya tidak hanya soal kemenangan Ganjar Mahfud, tapi ini untuk kita semua. Bergerak maju gitu loh. Baik. Jadi kita lindungi itu, kita fasilitasi orang kebiasaan berekspresi. Baik. Ini tapi tadi ada komplain nih, dari Mas Haris, bahwa SKB-nya, SKB surat keputusan bersama tiga menteri ya, itu tidak berpengaruh nih, di kasusnya Mas Haris. Itu tidak hanya berpengaruh, nggak berpengaruh di kasusnya Mas Haris, banyak nggak berpengaruh di kasus-kasus yang lain. Nah itu dia masalahnya. Ya kan padahal wapres Anda, cawapres Anda, mereka pelukan. Makanya salah satu problem di kami, soal hukum dan HAM ini, adalah bagaimana memastikan bahwa pendekah hukum yang lain, polisi, jaksa, itu memang melindungi hak sasi manusia. Caranya bagaimana? Kontrol di internal, kontrol di luar. Kontrol di luar kayak apa? Pemilihan hak sasi manusia harus dilindungi. Oke, sebentar, sebentar. Saya harus ke pasangan dua dan satu. Ini kan soalnya ngomong ketika nanti terpilih. Iya. Iya kan. Kedepan ada yang mau dibangun pakai HP lah. Mudah-mudahan nanti siapa warga dikasih HP, kan ada paklon yang mau bagi-bagi susu, mau makan siang. Nah kalau ini bagi-bagi HP, tapi maksud saya, yang saya mobil lah. Yang saya mobil begini. Kami menghindari bagi-bagi kayak begitu, karena itu nggak baik juga bagi proses demokrasi kita. Bukan nggak baik, saya memastikan fasilitas itu. Oke, sebentar, diukas 2021 belum saya kasih kesempatan. Yang gratis, karena itu clear. Mereka sabar kalau nungguin kita. Nggak, sebentar lagi. Waktunya nanti biar ini. Karena kami nggak mau bagi-bagi gratis-gratis itu karena nggak terlalu baik bagi demokrasi kita. Oke, oke. Saya mau ke paslon dua dulu. Sebagai paslon Prabowo Gibran yang mengusung visi keberlanjutan, menurut paslon nomor dua, undang-undang ITE ini tidak bermasalah ya? Ya menurut saya sebetulnya, kalaupun ada yang... Jangan menurut visi-visi. Ya, enggak. Kalau secara teknikal, tadi kan ditanya. Sebentar, sebentar. Gini, gini. Kalau secara teknikal, nanti ditanya apakah ada tulisan undang-undang ITE segala macam di sini, ya nggak ada. Yang dipahami dari visi-visi ini. Tapi, kalau dari visi-visi ini, sebetulnya kan arahnya bagaimana semua orang diberikan kebebasan untuk berekspresi sesuai dengan aturan dan norma yang ada. Oke. Dan itu apapun misalnya yang ingin disampaikan, silakan saja. Ya contoh misalnya, hari ini ada mahasiswa yang mengatakan, misalnya contoh ya, presiden yang paling alumni, yang paling buruk. Kalau menurut paling buruk, UGM itu presiden Jokowi. Udah, langsung saja. Saya kira diam saja. Nggak ada yang ngerebutin, oke saja. Itu contoh ya. Ada butet juga. Jadi, ini contohnya. Kemudian, saya mau nanggapi juga, misalnya yang disampaikan oleh Mas Haris tadi, soal, bagaimana implementasi dari penegakan HAM di Indonesia ini, sebetulnya, dalam konteks yang lebih luas ya. Kami kan di Astacita itu, yang pertama itu kan adalah, kita harus meluruskan ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Jelas, ada kata HAMnya. Nah, untuk yang urusan ini semua, dari nomor 2, dan seterusnya sampai ke-8, ada implementasi dari penegakan HAM. Misalnya, bagian kedua, harus ada suasembada pangan. Misalnya, kalau suasembada pangan, untuk siapa sih sebetulnya? Kan untuk rakyat. Oke. Rakyatnya hak khasasi manusia untuk mendapatkan pangan. Misalnya, dan itu disebut juga dalam undang-undang dasar kita. Penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, misalnya. Kemudian, ada lagi misalnya, energi air, kemudian, ekonomi hijau, ekonomi digital, dan seterusnya. Kemudian, bagian ketiga juga begitu. Jadi, kalau ditanya, bagaimana dengan kewirausahaan? Ada. Bagaimana dengan mengembangkan industri kreatif? Ada. Itu untuk apa? Untuk semua masyarakat. Dan ini, kalau kita urai sampai ke bawah dan ke belakang, yang termasuk penghormatan antarumat beragama, pada poin ke delapan, itu ada juga. Oke. Ini semua hak khasasi manusia. Pada pengangannya, jangan cara membabat hutan dong. Enggak. Saya bilang, ini kan dalam konteks rincian, tadi kalau ditanya, mana implementasinya? Sudah ada di sini. Baik, baik. Kalau soal itu, nanti kita diskusikan lagi. Enggak. Enggak soal yang detail, yang soal tadi. Itu bisa kita diskusikan lagi. Harus dengar juga, memberi makasih siang, dan susu gratis itu, pemenuhan HAM juga. Oke. Loh, ya bisa jadi. Oke, secara ekonomi bahasa, tapi saya ingin tanya ya, bahwa isu soal pelanggaran HAM, ini kan menjadi isu langganan untuk capres Anda setiap pemilu ya. Apakah kemudian ketika nanti, pasron Anda, Pak Prabowo terpilih sebagai presiden, ini akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM sebelumnya, atau gimana? Karena kan ini menjadi tanggung jawab kepala negara. Begini, saya katakan. Memang Prabowo ini sudah yang ketiga kali, yang keempat ini maju ya. Pertama dulu wakil presiden. Sekarang dua kali kemarin, melawan Jokowi sebagai capres. Nah sekarang capres lagi. Nah memang isu ini selalu langganan. Saya hanya ingin mengatakan bahwa orang-orang yang dulu dikatakanlah yang jadi korban tahun 1998, sekarang banyak yang ada di belakangnya Pak Prabowo. Hari ini kita kumpulkan semua, mereka ngomong, Anda kalau mau tanya bagaimana sih sebetulnya, silakan tanya pada orang-orang itu. Kan masih ada orang-orangnya di situ. Ya kan bisa kita lihat. Jadi tidak perlu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sebelumnya? Enggak, itu dulu satu. Ini kan kita lihat dulu dari sisi bagaimana tanggapan orang yang katakanlah dulu dikatakan sebagai korban. Itu kan jumlahnya gak banyak dibandingkan yang hilang sebelumnya. Enggak, misalnya Kak Herianto Taslam sudah meninggal. Misalnya itu Desmond Maha Esa sudah meninggal. Tapi kan masih ada yang lain. Ada orang-orang lain yang masih di sana. Masus pelanggaran HAM berat itu bukan... Enggak, saya mau jawab itu. Soal personal. Saya mau jawab itu. Itu kejahatan yang dibenci oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Iya, tadi saya mau jawab. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya, apakah kalau misalnya Prabowo jadi presiden, hal itu akan dituntas di dalam visi-visinya kan sudah saya katakan tadi. Malah di poin pertama, penegakan demokrasi, ideologi Pancasila dulu, demokrasi dan penegakan HAM. Oke, implementasinya dari visi-visi itu adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM ini? Termasuk segala sesuatu yang berkenaan dengan akasasi manusia. Nah, kalau dirinci lagi kan banyak. Tadi itu, nanti yang pada tadi disebut illegal mining lah, kemudian bagaimana orang yang gak sekolah lah, orang yang ada terdampar kemiskinan struktural, dan macam-macam. Itu semua kan HAM. Jadi jangan dikucilkan dengan aspek asasi sedikit itu. Saya mau meneruskan pertanyaannya Rifana, dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Yang Anda bilang belakangan itu, itu policy-based human rights. Jadi, hak asasi manusia yang berbasis pada kebijakan. Tapi, ada peristiwa-peristiwa yang itu dianggap sebagai sebuah kejahatan yang luar biasa. Saya udah katakan tadi. Ada sekitar 17 hasil penyelidikan Komnas HAM yang itu belum ditindaklanjuti. Sebetulnya ya, nawacita itu jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan semua ini. Tapi, persoalan dalam soal hak asasi manusia, nawacita itu minim keberhasilan, sukses story-nya gak ada. Anda nomor dua adalah orang yang pasang foto Jokowi di mana-mana dan mengatakan bahwa melanjutkan kerja Jokowi. Ada di nawacita yang belum ditindaklanjuti dalam soal hak asasi manusia. Dan di visi misi ini tidak ada. Apakah itu akan dijawab besok di debat yang Anda akan lakukan? Enggak, jadi begini. Saya harus kasih kesempatan pasal satu nih. Nanya ke saya. Iya, iya, iya. Luangkan nambrat belum bersama. Nanya ke saya. Jadi, karena itu tadi saya katakan, kan komitmennya adalah bagaimana agar hak asasi manusia ditegakkan di Indonesia. Kan itu dulu. Kan itu anunya. Pelanggaran hak asasi manusia bukan ditegakkan, diselesaikan. Diselesaikan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja di antara itu tentu segala sesuatu yang berkenaan dengan tuntutan-tuntutan seperti ini pasti sudah masuk di dalam. Ada 17. Dan ini diskusinya kan sudah banyak. Baik, baik. Dan ini bukan sesuatu yang baru. Ini komisional komnasan. Masaris, colek dikit, colek dikit. Apa yang Anda sampaikan ini. Ini komisional komnasan sudah beralih nih. Gini, gini. Apa yang Anda sampaikan ini bukan sesuatu yang baru. Ini pasal satu belum saya katakan. Sudah tiga kali. Dalam bahasa sederhananya. Saya bantu Anda. Saya bantu Anda. Saya tidak mengejar soal kasus penculikan dan orang hilang. Saya mau mengatakan ada 17 hasil penyelidikan Komnas HAM. Silahkan kita tindaklanjuti. Nah, itu bagaimana? Anda kan calon penguasa. Iya, nanti kita akan tuntaskan semua itu. Dan untuk menuntaskan itu tidak bisa misalnya kita berharap ini selesai dalam seperti membalikkan tangan. Semua elemen yang terlibat, terkait itu harus memberikan masukan. Nah, sekarang kan masalahnya. Ya, silahkan. 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 Saya mau merumuskan dulu apa yang mau disebutkan oleh Bung Salet Daulah ini ya. Beliau mau mengatakan begini, kasus pelanggaran HAM yang terjadi, pada khususnya dalam hal ini katakanlah peristiwa 98, penculikan. Bersakti Semanggi. Bersakti Semanggi. Bersakti Semanggi. Ya. Akan diselesaikan oleh Prabowo dengan, kalau terpilih sebagai presiden, dengan membawanya ke persoalan hukum. Hatta, jika Prabowo adalah objek dari proses hukum itu sendiri. Kira-kira itulah yang disampaikan. Ya, saya kira gini loh. Ini akan. Salah gak kesimpulan saya? Bukan. Jadi ini akan, gini loh. Ini akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang ada. Betul, betul. Berdasarkan norma-norma kasasi manusia yang diakui secara internasional. Hatta. Di nasional ada undang-undang ya? Ya silahkan, karena masalah. Kita akan ikuti itu, Pak Haris. Jangan awatir. Kenapa, Pak Haris? Tugas Anda, dari NGO itu, ada. Ya, ya. Saya kata kesempatan ke paselan satu. Kalau ini tadi soal penegakan HAM, ini soal penegakan HAM, ini revisi undang-undang ITE, saya udah baca ya. Katanya, kalau paselan Amin akan terpilih, akan mencabut. Ataupun melakukan revisi undang-undang ITE ya, Bang Refli ya? Jadi gini, yang jelas, apa undang-undang yang menghalangi kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk mengungkapkan pikiran dan lain sebagainya, itu pasti akan kita cabut. Oke. Karena Amin sudah berkomitmen bahwa yang menghalangi demokrasi, menghalangi hak asasi manusia, yang menghalangi kebebasan pers, itu pasti akan dicabut dan akan dievaluasi. Baik. Nah, pertanyaannya kan Anda pasti, ah itu teori doang. Gini, kita bicara track record. Ya kan? Selama Anies berkuasa di DKI lima tahun, pernah nggak dia mengadukan orang yang memfitnah dirinya, mengkritik dirinya? Makanya saya kemudian berkomitmen. Saya ini kan YouTuber. Saya menginginkan seorang pemimpin yang tidak pernah mengkriminalkan rakyatnya, hanya karena rakyat tersebut menyampaikan hal yang berbeda dari apa yang diinginkan oleh penguasa. Haris menyampaikan hal yang berbeda, kena kriminal. Oke. Gus Nur, Bambang Tri, Sahganda Nenggolan, Habib Rizik, Habib Bahar menyampaikan hal yang berbeda, kena. Undang-undang satu, Butet Kertarajasa mau kena juga, Aiman Wicaksono mau kena juga. Kita harus hentikan ini, tidak boleh ada kriminalisasi terhadap warga negara yang menyampaikan pikiran dan akal sehatnya. Nah, kalaupun ada komplain, silakan di jalur perdata misalnya. Tapi kalau melalui tangan negara, negara harus melindungi segenap bangsa, bukan untuk mengkriminalisasikan bangsanya sendiri. Oke. Itu prinsipnya. Oke. Makanya saya mau bergabung ke Amin. Oke, Paslan. Harus dong tangkapi, Bok boleh ditangkapi. Sebentar, ini jangan, silakan Pak Ferefli. Apalagi. Ya, Pak Ferefli, tadi kan Anda katakan bahwa Paslan Anda akan mencabut ya, revisi Undang-Undang ITE. Tapi persoalannya, ini ada revisi kedua terhadap Undang-Undang ITE, di mana Pasal Karet masih tetap ada di situ. Dan itu disepakati loh oleh fraksi-fraksi loh. Ini gimana? Termasuk fraksi pendukung partai Anda. Bahkan boleh membredel tanpa penghasilan. Dan wakil ketua balik itu nasib loh. Presidennya siapa? Iya dong. Iya dong, presidennya siapa? Presidennya adalah kalau misalnya presidennya terpilih. Saya yang akan dorong dia keluarkan perpu untuk mencabut semua regulasi yang memasuk. Sekarang sepakat ini, jangan sampai. Sebentar dulu. Presiden ini sosok sekedar personal. Ini lembaga. Sebentar dulu. Nah, tetapi saya sepakat. Kita perlu yang namanya kepemimpinan leadership yang pro-hah asasi manusia. Tetapi tidak cukup hanya personal. Tapi kita membutuhkan yang namanya institusionalisasi. Sehingga, kalaupun ada pergantian kepemimpinan, itu remains. Nah, karena itu kita ingin negara yang melindungi sekena bangsa. Negara yang menghormati HAM. Negara yang memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itulah kemudian visi dan misi amin yang sudah dituangkan dalam 140 halaman ini. Baik. Tapi kan capres Anda tidak punya political power, Bang Refli. Siapa bilang? Bukan ketua umum partai, bukan kader partai. Gimana? Ya, itu kan presiden boneka. Kalau presiden pandai, PhD, yang punya karakter, nggak akan begitu. Oke. Refli harum aja kalau jadi presiden akan kuat. Apalagi Anies Kosmedan. Oke, tapi dulu pada saat Pak Amboi jadi wali kota jadi gubernur, nggak ada yang dilaporkan setelah jadi presiden baru. Kalau Anda ya, mengukur dengan presiden sekarang, ya bedalah. Ya kan? Ini aja ijazahnya dipersoalkan. Bayangkan. Jadi maksudnya apa nih? Ini persoalan apa? Artinya, kualitas sumber daya manusia pemimpin itu penting. Oh, kualitas dari leadership itu. Anda ingin bilang begitu ya? Masa kualitasnya sembarangan, kita jadikan jawab pres. Oke, kita harus jeda terlebih dahulu. Setelah ini apa tanggapan mahasiswa terhadap janji-janji kampanye dari ketiga paselon, kita akan kembali setelah ini. Terima kasih.